... Satuan Reserse Narkoba Pores Karimun menangkap dua kasus narkoba di minggu ketiga Januari 2024. Dari kedua kasus tersebut, polisi mengamankan empat tersangka yang salah satunya seorang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Karimun berinisial FR. Sementara pada satu kasus lainnya, Satres Narkoba Pores Karimun menangkap pegawai negeri sipil berinisial FR. FR ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 623,54 gram. FR diketahui tidak mengedarkan sabu di Kabupaten Karimun, melainkan rencananya membawa barang haram tersebut ke Provinsi Riau. FR sendiri juga merupakan residivis kasus narkoba yang pernah ditangkap pada tahun 2019 lalu. SKFR status adalah ASN pada PEMTAP Karimun dan sampai saat ini masih terus kami lakukan pengembangan untuk mencari kelaku selanjutnya. Ada pun barang bukti yang diterima dari para tersangka ini adalah barang bukti dari luar negeri dengan sistem telekomunikasi, kemudian pada saat mengambil barang bukti tersebut barang bukti sudah diletakkan di satu tempat di pinggir jalan yang menurut keterangan para tersangka, barang bukti tersebut akan dijual di luar wilayah Karimun yaitu di wilayah Guntung dan wilayah Pembilahan. Jadi semua pelaku adalah pengedar. Selain FR, Forest Karimun sebelumnya telah mengamankan tiga orang tersangka yang masing-masing berinisial MP, AR, dan ZM untuk kasus yang berbeda. Dari ketiganya, polisi menyita 372,04 gram narkoba jenis sabu dan 31 butir pil ekstasi. Berdasarkan pengampuan para tersangka, barang haram tersebut akan diseberangkan lagi ke Provinsi Riau. Ada tiga tersangka, yaitu MP, AR, dan ZM dengan barang bukti rupa 8 paket narkotika seberat 372,04 gram dan 31 butir pil warna kuning diduga jenis ekstasi. Ketal keseluruhan dari dua TKP ini ada sekitar 995,58 gram dan ekstasi sebanyak 31 butir. Ada pun pasangan yang dipersangkakan, yaitu Pasar 114, Ayat 2, Subsidiar 112, Ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama dua putaran penjara atau hukuman seberhidup atau hukuman mati dengan denda di dana denda sebesar paling besar adalah 10 miliar rupiah. Dari Karimun, L. Hadi Putra, UTV, mengabarkan.